mulia kita dikarenakan mulianya, baiknya doa yang dikeluarkan oleh ibunda kita dan buruknya kita, tergantung doa yang dikeluarkan oleh ibunda dan ayah anda kita Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya Ya Bunaya, awid lisanaka Allahumma gafirli fa'innallaha sa'atun la yakruddu fihi doa Ya Bunaya, wahai anakku Awid lisanaka perbanyak olehmu, biasakan olehmu akalidah engkau mengucapkan Allahumma gafirli kenapa demikian fa'innallaha sa'atun karena bahawa sesungguhnya Allah itu ada satu waktu la yakruddu fihi doa yang Allah tidak akan menolak doa kita Luqmanul Hakim berpesan kepadanya Wahai anakku, mintalah kepada Allah setiap saat yang engkau mau kenapa demikian? karena Allah punya satu waktu yang Allah tidak akan tolak doa yang kita pinta akan Allah istijabahkan doa yang kita pinta Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima doa itu bukan sekedar dari mulut kita akan tetapi doa-doa yang keluar daripada orang lain yang kadang-kadang Allah terima doa tersebut maka kita sering meminta doa kepada para olim ulama meminta doa kepada orang-orang yang salih meminta doa kepada orang-orang yang teraniaya itu memang dianjurkan tetapi ada satu doa yang bila kita meminta kepadanya maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak doa orang tersebut siapa mereka? itulah ayah anda dan ibunda kita doa yang keluar daripada mulut ibunda kita, ayah anda kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulia kita dikarenakan mulianya baiknya doa yang dikeluarkan oleh ibunda kita dan buruknya kita tergantung doa yang dikeluarkan oleh ibunda dan ayah anda kita maka karena itu jangan pernah menyakiti keduanya jangan pernah mencaci keduanya jangan pernah membuat keduanya hidup sengsara karena mengapa? karena bila mereka sudah sengsara akan keluar kata-kata yang dapat membinasakan diri kita akan terlontar kata-kata yang dapat menyakitkan hidup kita selaku anak maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kenapa demikian? karena reza Allah fi reza walidaini wa suqtullah fi suqtul walidaini reza Allah tergantung kepada reza dua ibunda dan murka Allah akan juga tergantung kepada murka dua ibunda reza Allah tergantung kepada reza dua ibunda dan reza dua ibunda dapat memasukkan anak tersebut dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala murka Allah tergantung kepada murka dua ibunda dan murka dua ibunda dapat memasukkan anak tersebut dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala betapun hebatnya kita betapa besar pangkat yang kita miliki betapa banyak harta yang kita punya jangan pernah kita durhaka kepada dua ibunda karena mengapa? karena sering terjadi kebinasaan seseorang disebabkan orang itu durhaka kepada dua ibunda mungkin perbuatan yang lain yang kita kerjakan di dunia maksiat yang kita kerjakan di dunia Allah akan membalas maksiat itu di akhirat nanti tetapi maksiat kita terhadap diri kita durhaka kepada dua ibunda kita durhaka kita kepada dua ibunda kita bisa jadi Allah tampakkan mulai dari dunia esok sampai esok di akhirat nanti Allah berikan kesengsaran hidup kita di dunia Allah berikan kita tidak senang hidup dalam selalu dalam keadaan susah kenapa? karena kita menyakiti hati orang tua maka karena itu biasakanlah berbuat baik kepada orang tua jangan pernah menghardik dia jangan pernah menghina dia jangan pernah mencaci dia perlakukanlah dirinya nomor satu dalam pandanganmu Wallahu'alam bisawab Moga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita anak-anak yang selalu soleh anak-anak yang selalu berbakti kepada dua orang tua dan anak-anak yang selalu bisa mendoakan dua orang tua Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh